hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semoga selalu dalam keadaan sehat bahagia dan juga selalu dilancarkan rezeki kita dan juga kegiatan kita amin setelah sekian lama aku udah gak upload video keseharian lagi ini aku mau upload-upload lagi semoga teman-teman gak bosen dan juga ini aku mau share kegiatan aku hari ini kegiatanku hari ini rencananya mau keluar gitu sama anakku mau cari-cari sesuatu dan kondisinya ini tuh pagi hari teman-teman dan aku udah mulai angkat-angkat jemuran jadi ini tuh jemuran kemarin gitu karena aku udah ada cucian baru aku mau jemur dan hangernya aku pisah-pisahin disitu aja disini tuh pagi hari itu udah berasa panas banget gimana kabar di tempat bunda-bunda yang di luar Solo atau di daerah mana pasti lebih panas lagi ya udah sempet beberapa bulan aku gak upload keseharian kayak gini tuh berasa voiceover tuh kayak bingung mau ngomong apa gitu loh bun kayak kaku-kaku gitu mau dimaklumi karena belum terbiasa lagi tapi insya Allah lah ya aku mau upload-upload secara rutin lagi karena sempet terbengkal lagi tuh gimana ya bun namanya HP cuma satu terus setiap pasang tripod pasti HP ku direbut sama anakku karena dia sekarang udah usia mau tiga tahun dan lagi aktif-aktifnya Masya Allah tapi semoga dikasih kemudahan nah ini aku jemur-jemur pakaian anakku pakai jemuran yang ini yang super ringkas dan juga enak banget cuman ya keringnya agak lumayan lama tapi enak untuk yang kontraknya aku tuh kayak bisa berbagi jemuran sama yang lain gitu loh karena kan ditumpuk ke atas gitu tapi walaupun aku absen beberapa bulan ini aku gak upload video keseharian tapi aku selalu mantengin vlognya bunda-bunda yang semangat banget bikin vlognya terus juga tetep bisa produktif ya Allah Masya Allah aku tuh kagum dan pengen gitu tapi sebenernya kalau ada niat itu bisa sih cuman kadang magernya itu udah Masya Allah keluar keluar dengan sendirinya gak lupa juga aku akan kasih semangat buat bunda-bunda yang kayak aku ibu rumah tangga belum ada bisnis yang kita jalani pokoknya kegiatannya ya gini-gini aja nyuci baju lagi jemur lagi yang belum punya mesin cuci ya kayak aku peres-peres lagi pokoknya kita nikmati kita syukuri aja ini itu udah yang terbaik dari Allah pokoknya kita sehat kita bisa makan sehari-hari ada tempat tinggal itu wajib banget kita syukuri jangan sampai kita kufur nikmat dan lanjut aku mau masak tadi udah sarapan sih tapi ini aku mau bikin buat makan siang gitu dan juga untuk masakan aku aku masak lele tapi aku pakai minyaknya gak terlalu banyak dan kayak berasa gak kering-kering gitu kan terus aku tambahin lagi minyak kalau kata ibu mertua tuh kalau goreng kalau goreng apa-apa tuh minyaknya dikit aja jadi kita itu gak ngejelantah kalau bahasa jawanya tapi aku tuh gak bisa tetap ada jelantah karena kalau kata suamiku goreng kalau minyak yang dikit tuh kayak percuma dia tuh gak kering menyeluruh jadi yaudahlah mau boros juga gak apa-apa lah kalau ibu mertua tuh Masya Allah bisa hemat gitu teman-teman jadi gak ngejelantah kan gak bagus juga ya kalau kita numpuk-numpuk jelantah terus akhirnya dibuang jangan salfok juga ya bun lelenya itu besar kayak gini karena tadi adanya ini di tempat jual sayur tinggal ini aja jadi aku bingung yaudah dimasakin aja ini harganya 12 ribu dapet sekitar 6 ekor gitu lumayan buat makan siang sama makan malam buat anakku juga dan udah aku bela-belain buat pakai minyak banyak aja sama suamiku tuh selalu diprotes katanya kalau goreng-goreng itu selalu gak bisa kering kayak di dalamnya tuh masih basah kayak gimana lagi ya terus ini aku mau rebus sayur ini tuh aku punyanya cuma kacang panjang sama kobis aja kemarin tuh aku habis dikirimi bumbu pecel gitu sama mertuaku dari Wonogiri nah ini udah jadi aku bikin sambal goreng lele sama bikin pecel alhamdulillah aku pakai bayam juga dan ini alhamdulillah terik insya Allah nanti baju-bajunya kering dan lanjut aku jalan-jalan sama anakku ini tuh sama suamiku juga deng ini aku mau cari buah dulu ini gak jauh sih dari kontrakan alhamdulillah murah-murah maksudnya harganya terjangkau gitu loh nah ini ternyata anakku sukanya jeruknya yang kecil-kecil ini apa ya lupa namanya jeruk apa dan dia pilih yang kecil-kecil ternyata yang besar itu malah asem banget makanya aku pilih yang kecil aja sebenernya pengen banget beli alpukat tapi ternyata jelek-jelek temen-temen kayak gak musimnya jadi kurang bagus gitu dan ini aku beli jeruknya yang kecil-kecil 1 kilo sama yang besar ini 1 kilo lumayan buat stok beberapa hari hai temen kali ini aku cuma jalan-jalan berdua anakku aja karena suamiku lagi sibuk bang dan lihatlah so aku tuh deg-degan banget kalau dia tuh naik-naik kayak gini lihat-lihat oke dan ini sore harinya aku jalan-jalan sama anakku sekian dulu video dari aku ya temen-temen semoga temen-temen gak bosen semoga bisa menghibur dan bermanfaat nah ini karena suamiku udah pulang tadi tuh ada acara organisasi gitu dan kita mau potong rambut dulu anakku potong rambut dan juga suamiku potong rambut di deket kontrakan sampai jumpa di video aku selanjutnya temen-temen assalamualaikum